Hai Besti Selamat datang di channel Youtubenya Tante Debs Paket Z Seperti biasa, kok seperti biasa sih? Enggak, gak biasa, gak biasa, biasa Kali ini kan kemarin tuh aku sudah bikin vlog tentang belanja di supermarket orang bule Nah sekarang aku habis belanja dari supermarket Asia terus ngintip yuk Jangan ngintip sering-sering ya, nanti matanya bintip Sekarang kita akan lihat yuk apa yang aku belanja di supermarket Asia Yuk, tas yang pertama ini adalah bawang putih Jadi bawang putihnya itu aku beli yang sudah terkupas kayak gini Karena Tante Debs males ya kalau harus kupas-kupas Kita menghemat waktu, terus aku beli cabai karena cabai mahal Jadi aku belinya secukupnya aja kali ini Ini cabai hijau buat makan Indo Dan ini cabai merah ya buat inilah Ya buat lucu-lucuan Buat lucu-lucuan Terus aku beli kentang Kenapa beli kentangnya di Asia Store? Karena kemarin itu lupa beli kentang waktu di Costco Jadi ini aku beli di Asia Store Terus juga aku beli pisang Pisang kemarin lupa ya Kemarin lupa jadi beli pisang Terus ini bawang merah ya Berambang bawang merah tuh bawang merah Tuh Terus Tante Debs juga beli toge Buat kesuburan rambut dan bulu-bulu Bulu-bulu di band Beneran gak sih? Katanya sih kentangnya toge bikin subur Katanya Tapi gak tau deh apa yang subur Anyway Terus ya guys pas yang kedua Aku beli minyak Minyak goreng Aku gak terlalu ngefans sama goreng-gorengan Jadi segini ini cukup buat aku Karena sebenernya Hanya untuk tumis-tumis ya kan Hanya untuk tumis-tumis sedikit aja Karena sekarang udah punya air fryer Jadi kalo mau goreng-goreng pake air fryer Seperti itu Kalo kalian mau tau ya tulisan bajuku ini Tu le jour Bahasa Prancis artinya everyday Terus ya guys Kemarin ini aku lupa nih beli Indomie Jadi kali ini beli Indomie Gak ada yang kuri Nah ini katanya rasanya kayak Sotomi Rasanya kayak Sotomi tuh Ada tulisan-tulisan Arab-Arab tuh Ada tulisan Arab-Arab Nah Aku cuma mau bilang ya guys Sekarang itu kayak ada persaingan antara Aku gak paham ya Kenapa tiba-tiba muncul banyak banget Mie sedap sekarang Kalo dulu kan cuma Indomie doang Sekarang tiba-tiba ada mie sedap Ada apa ya? Apakah kalian tau Kenapa tiba-tiba sekarang Banyakan mie sedap Apakah Ini kan satunya isinya 5 Tanggung banget Jadi kadang-kadang Kalo misalnya Kalian bikin masaknya 2 2 Terus ada tersisa 1 Kayaknya kesian banget Nah Jadi kalo kita beli 2 Begini Pas 2 2 2 2 Genap Pinter kan Nah Aku juga beli yang merek ini Karena menurut aku ini juga enak Ini kayak Mie nya Jepang tuh Sapporo Ichiban Terus aku beli juga ini Aku suka banget ya Ini tuh kayak Milk Tea Ya Milk Tea kan Ya Kayak Kayak Tetarik Kayak tetarik ini rasanya Dan ini Kadang-kadang kalo malem-malem Aku kan suka minum kopi Tapi kalo kopi tuh kayaknya Cuman pagi Sementara kalo malem-malem itu Kadang-kadang kan Pengen yang Anget-anget Tapi pengen tidur Jadi aku gak Aku sekarang Minum kopinya tuh Gak banyak-banyak Kecuali waktu kemarin di Indonesia Kayaknya di Indonesia itu Kalo Kalo ketemuan Kalo apa Cari gampang itu Kalo gak di cafe Atau gak di Starbucks Kan Starbucks gampang banget ya Gampang gitu loh Gampang dicarinya Nah guys aku menemukan Kangkung Disini namanya Kalo disini namanya Green Ongchoiramujong Green Ongchoiramu Mioong Apa Mijong sih Mioong Kalian tau gak sih Ini harganya Hampir 8 dollar Iya Ini harganya hampir 8 dollar Berarti satu ikat begini Harganya itu kalau di convert ke rupiah adalah 80 ribu saja guys, kangkung paling mahal disini guys jadi kalian bahagia banget ya kalau yang makan di warteg bisa nemu kangkung dan sebagainya, karena itu adalah barang mahal disini dan tidak boleh kalau tidak beli ini, karena tadi sudah punya stok indomie banyak makanya harus beli ini, karena aku tuh kalau makan kayak indomie, gak usah indomie ya, aku kayak makan indomie ataupun aku masak kayak mie goreng gitu ya, aku harus punya ini kayak kalau di Indonesia bilangnya sawi ya kalau disini apa gitu namanya suka aneh kalau disini namanya terus aku beli baso guys baso sapi jadi kan kadang-kadang tuh pengen aja gitu ngebaso kan, pengen ngebaso gampang udah jadi, tinggal dicelup-celupin dan aku juga beli ini apa nih serai, serai kemarin tuh sebenarnya aku punya banyak, cuma karena kelamaan aku tinggal waktu aku pulang ke Indonesia jadinya agak busuk guys nah, semua belanjaan itu tadi habisnya adalah sebanyak 90 dolar 96 cent buah hampir sejuta belanjanya begini doang yaudahlah ya kalian jangan kalau 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 nanti kalian minta ke sini karena ada gak usah di convert-convert lah gak usah di convert-convert ke rupiah karena pasti teriak karena pasti teriak ya kan bayangin gak sih cuma beli indomie bawang putih gitu-gitu kalian belanjanya hampir sejuta stress gak sih nah yaudah gitu aja gitu aja unboxing belanja di Asian Store ini sebenarnya melengkapi kemarin tuh kalau udah belanja sebenarnya tapi ada yang kurang kayak bawang putih minyak terus kan kayak di Costco tuh mana ada jual kangkung ya kan jual bawang putih boro-boro jual jual kayak kayak baso kayak gini dan indomie tuh gak ada kalau kayak di Costco itu makanya Tantadeps pasti belanjanya tuh dua kayak misalnya habis belanja di Costco terus mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang printer-printeran lainnya itu pasti pergi ke Asian Store nah kalau di tempat aku ini namanya Lucky 97 aku lebih suka di Lucky daripada ada satu lagi di TNT karena aku rasa selain itu dekat sama kantor aku harganya juga lebih murah gitu loh ya kan lebih murah kemarin waktu di Costco itu belanja kayak gituan aja lu bisa habis 200 dolar sementara kalau disini itu juga udah berasa ya gila 90 dolar buat yang kayak gini-gini cuman kayak kangkung sawi gitu ya ya seperti itulah guys kalau tinggal di luar negeri ya kalian gak selalu bilangnya enak kan gajinya dolar gini-gini tapi kalian lihat dong kayak spendingnya juga dolar dan biasanya makanan-makanan yang kayak dari Asia itu malah lebih mahal kayak Indomie ini kan mahal ya kan sama kayak cabai bawang putih itu mahal-mahal semua terus yang kayak bumbu-bumbu bumbu-bumbu seperti ini seperti ini mahal guys karena kalau orang boleh masaknya paling cuman pakai merica garam terus kadang-kadang mereka pakai injeruk terus apa namanya bumbu-bumbu yang kering-kering kayak gitu jadi biasanya mereka belanjanya gak mahal tapi kalau kita yang orang Asia itu pasti belanja grocery-nya lebih mahal yaudah gitu aja thank you for watching bye muah